Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang saya miliki terkait dengan kejadian corona yang ada di Jawa Tengah khususnya Tentu saja Indonesia sudah menghadapi ini Kita membutuhkan kotong royong bersama Dunia pun menghadapi ini juga dengan kekuatan yang dimiliki oleh mereka Kita harus berkontribusi untuk itu Kemarin saya sudah menyampaikan kondisi yang ada di Jawa Tengah Bagaimana COVID-19 sudah masuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya, masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Indonesia Kita semua tetap harus tenang Tapi kita harus tahu, kita harus mengerti apa itu corona Dan bagaimana kita mencegahnya Bagaimana kita tidak menjadi orang yang nanti ikut panik Membuat hoax atau bagaimana mencegah agar ini tidak menular Beberapa catatan yang saya berikan kepada Anda Dimulai dari banyaknya pertanyaan Pak, saya mencari masker sulit Mencari sanitizer saja juga sulit Padahal itu dibutuhkan oleh mereka Tadi pagi ada yang menyampaikan kepada saya Guru komplain Pak, kami mau piknik, kami takut Apa keputusannya Atau barangkali Senin besok Apakah anak-anak kita bisa mengerjakan ujian di sekolahnya Pertanyaan-pertanyaan inilah yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Bahwa secara terbuka Hal ini harus saya sampaikan langsung kepada publik Agar kita bisa bicara Agar kita bisa mengerti Agar kita bisa saling bertukar pikiran Untuk kita bersatu Beberapa yang ingin saya sampaikan itu Antara lain adalah Apa yang WHO sampaikan Bahwa kondisi ini sudah menjadi pandemi Seluruh dunia mengalami itu Hari ini dengan kursus ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara semua Kita butuh kesan Kita butuh partisipasi panjang dengan semuanya Kita hilangkan hoax Kita hilangkan nyinyir-nyinyir Kita butuh kekuatan Apa yang terjadi di Indonesia dan dunia Adalah tanggung jawab kita semua Mari kita melawan dengan baik Selalu berdoa Alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan sangat intens Dengan pemerintah pusat Dan Kementerian Kesehatan Hari ini BBPD mengambil alih Kami komunikasi dengan Kabupaten Kota Pada saat COVID-19 ini muncul Jawa Tengah sudah menyiapkan beberapa rumah sakit Ada kurang lebih 13 Dengan tempat-tempat isolasi yang ada Dan hari ini insya Allah kita siapkan tambahnya Hari ini akan kita tambah 46 rumah sakit Yang akan kita siapkan untuk memback up lagi Jadi harapannya Bapak Ibu tetap tenang Jaga kesehatan terus Cuci tangan Sesering mungkin Mungkin kalau kita bertemu teman-teman kita Salamnya begini Kami juga mengajak keterlibatan agademisi Kami ajak keterlibatan perguruan tinggi Tokoh agama Tokoh masyarakat Untuk semua bersatu menyampaikan informasi ini Agar kemudian kita tidak panik Dan kita bisa menjaga diri Itu baik-baik Mari juga ada yang bertanya Pak Ganja Ketika ada kapal yang merapat Berlaku di Semarang Bagaimana? Apakah ini tidak bahaya? Seluruh protokol yang kita lakukan Insya Allah sudah sesuai dengan urut-urutan yang ada Dan mereka klik Mudah-mudahan tidak ada apa-apa Nah Kamu meminta kepada panjang dengan semuanya Pemerintah tidak tinggal diam Kamu memikirkan tidak hanya aspek kesehatan Tapi juga aspek ekonomi Maka saya memohon kepada para pengusaha Yuk kita kerjasama yuk Berikanlah kepada kami informasi yang benar Kondisi usaha panjang dengan hari ini seperti apa Kalau impor yang sulit apa Apakah regulasi Apakah negara asal Apakah komoditasnya Apakah bahan bakunya Apapun Sampaikan kepada kami Kamilah yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini Kami butuh dukungan panjang dengan Kalau ada Usaha yang mulai agak turun Karena pasokan bahan baku agak sulit Mohon kiranya Lapor kepada kami Yuk kita atur bareng-bareng yuk Agar semua tetap bisa hidup Agar guru tetap bisa bekerja Agar kemudian semua saling perhatikan Karena ini masa depan kita bersama Karena ini adalah kehidupan kita bersama Maka melalui kesempatan ini Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Negara bertanggung jawab atas ini Kami bertanggung jawab atas kejadian ini Dan insya Allah kami akan melakukan itu Kami butuh dukungan panjang dengan semuanya Saya meminta Yuk Yang harus membuat masker Buatlah masker hari ini Sebanyak-banyaknya Tolong Tolong Jangan dijual dengan bergabat Tolong sekali Kalau ada kesulitan bahan baku Mari kita bicara dengan perguruan tinggi Mari kita bicara dengan lembaga-lembaga riset yang kita miliki Mari kita produksi sebanyak-banyak Ini adalah momentum kita Untuk kemudian kita bangkit bersama Dan kita akan bergabat dengan tangan Bapak Ibu Sungguh-sungguh kami tidak akan membiarkan Masyarakat yang ada di Jawa Tengah dan Indonesia ini Kita akan bekerja sama Kita akan terus menerus bekerja sama Kita berusaha Dan kami akan selalu mengupdate soalnya Insya Allah Dinas Kesehatan menyiapkan hotline Jika mental kesehatan menyiapkan hotline juga Anda boleh bertanya soal itu Jangan panik Jaga kebersihan Jaga kekompakan Indonesia hari ini membutuhkan Persatuan Indonesia Tetap semangat Selamat berlibur Cintai keluarga kalian Cintai keluarga kita Lindungi keluarga kita dengan baik Cinta ini akan memberikan semangat Ketahan Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe now Jangan lupa like-khuna Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton